Umat kristiani di kota Ambon, Maluku ini juga merayakan momen tahun baru dengan cara yang berbeda. Mereka menggelar ibadah malam dan mendoakan kedamaian untuk Indonesia. Ribuan umat kristiani di kota Ambon, Senin malam berkumpul di gereja Maranata di Jalan Patimura. Mereka menggelar ibadah malam untuk menutup tahun 2018 dan menyambut tahun 2019. Dalam ibadahnya, seluruh jemaat yang hadir mendoakan korban bencana alam di sejumlah wilayah di Indonesia. Mereka juga berharap Indonesia tetap damai, aman, dan rukun sepanjang tahun 2019 yang juga tahun politik. Doa tutup tahun digelar hingga pukul 11 malam. Bagaimana kita memiliki satu tempat yang menemukan tidak stabil yang selalu meminta orang, baik doa terhadap maupun doa manusia. Gereja Maranata merupakan gereja protestan terbesar di kota Ambon. Ibadah malam pergantian tahun menjadi agenda rutin digelar setiap tahun. Bahtiar Huamual melaporkan untuk NET.